Hai semuanya, bertemu lagi dengan kami Engler Petaon. Marulioides atau Canamaru tidak dipungkiri memang telah menjadi salah satu ikan dias predator air tawar yang sangat digandrungi dalam beberapa tahun terakhir. Nama Canamaru serta ikan cana lainnya memang naik daun, khususnya selama pandemi ini. Lalu sudahkah kalian tahu apakah kalau Canamaru ini memiliki banyak jenis? Ya walaupun masih sama-sama maru namun ada faktor lokality sehingga Canamaru memiliki sekitar 10 jenis atau varian. Nah berikut ini adalah 10 jenis Canamaru, Canamaru sendiri dibagi menjadi 2 kelompok yakni Red Maru dan Yellow Maru. Namun sebelum ke informasinya, yuk dukung channel Engler Petaon dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Berikut informasinya. Kelompok Red Maru 1. Cana Red Barito Ikan cana yang satu ini berasal dari Sungai Barito di Kalimantan Tengah, di mana sungai ini bertemu dengan Sungai Nagara di Kalimantan Selatan. Cana Red Barito memiliki warna merah yang merona yang membuat para pecinta cana terpesona. Perpaduan merah dan hitam ditambah bunganya yang pekat membuat Red Barito menjadi luar biasa indah. Cana Red Barito merahnya sangat menyala, di mana sejak ukuran kecil, warna merah pada tubuh cana Red Barito sangat terlihat jelas, sehingga cana ini paling populer di antara cana Red lainnya. 2. Cana Red Sampit Cana ini berasal dari Sungai Sampit di Kalimantan Tengah, nama Sungai Sampit diambil dari kota Sampit yang letaknya tidak jauh dari sungai itu. Cana Red Sampit memiliki warna merah sedikit oranye. Hal yang membuat berbeda antara cana Red Sampit dengan Red Barito adalah pada bar simetrisnya. Cana Red Sampit memiliki bar yang relatif tebal. Cana Red Sampit merahnya tidak langsung kelihatan, saat ukuran kecil warnanya adalah oranye, dan saat dewasa warna merahnya baru kelihatan. 3. Cana Red Sentarum Cana ini berasal dari Danau Sentarum Kalimantan Barat, cana Red Sentarum hampir sama dengan Yellow Sentarum. Namun nelayan di Danau Sentarum membedakannya karena adanya warna yang lebih kemerah-merahan. Cana Red Sentarum saat ukuran kecil tidak terlihat jelas apakah itu Yellow atau Red. Namun ketika ikan ini dewasa berukuran 15 cm hingga 20 cm, barulah kelihatan warna hitamnya lebih pekat. 4. Cana Red Pangkalan Bun Cana ini berasal dari Sungai Arut Kabupaten Waringin Barat Kalimantan Tengah. Ikan ini memiliki corak yang khas dengan warna yang mirip dengan Red Sampit. Perbedaannya adalah warna cana Red Pangkalan Bun lebih cerah sehingga seperti menyala. Bunga pada cana Red Pangkalan Bun lebih banyak dibandingkan dengan cana Red Sampit. 5. Cana Red Seruyan Ikan ini berasal dari Sungai Seruyan Kalimantan Tengah. Ikan ini memiliki harga yang mahal karena sulit ditangkap sehingga jumlahnya pun termasuk sedikit. Ikan ini memiliki warna merah yang merata dengan bar yang relatif sedikit. Begitu juga dengan sirip-siripnya yang berwarna hitam pekat, perpaduan merah dan hitam pada cana ini membuat ikan terlihat sangat indah. Kelompok Yellow Maru 1. Cana Yellow Sentarum Cana ini berasal dari Danau Sentarum di Kapuas Hulu Kalimantan Barat. Cana ini merupakan cana paling populer di antara para pecinta cana marulioides, karena salah satunya memiliki harga yang terjangkau. Cana Yellow Sentarum memiliki banyak perbedaan pada bar simetrisnya, mulai dari bar 55 hingga bar 12 12. Cana Yellow Sentarum sudah banyak yang memijahnya, sehingga untuk mendapatkan ikan ini cukup mudah. Mulai dari ukuran 3 cm hingga 15 cm cana Yellow Sentarum sekarang sudah banyak yang menjualnya. 2. Cana Yellow Riau Cana ini berasal dari Riau Sumatera, ikan ini berbeda sekali dengan cana Yellow Sentarum. Cana Yellow Riau memiliki warna hitam yang pekat serta warna kuning yang agak kelemonan, sirip lebih gelap dan mata lebih merah. Sedikitnya jumlah cana Yellow Riau membuat ikan ini lebih mahal dari cana Yellow Sentarum karena lebih mengandalkan tangkapan alam. Warna hitam pada cana Yellow Riau lebih dominan serta pada sirip terdapat bintik-bintik putih sehingga indah sekali dilihatnya. 3. Cana Yellow Jambi Cana Yellow Jambi berasal dari Jambi Pulau Sumatera. Cana Yellow Jambi memiliki warna kuning sedikit kehijauan. Cana ini juga memiliki loreng tutul putih di sirip sehingga sangat indah dilihat. Ada perbedaan corak bunga pada cana Yellow Jambi dibandingkan dengan cana Yellow lainnya. Cana Yellow Jambi memiliki corak putih yang rapi pada siripnya, hal inilah yang membuatnya sangat khas dibandingkan dengan cana Yellow lain. Sayangnya bar pada cana Yellow Jambi terbilang tipis bahkan tidak ada sama sekali. 4. Cana Yellow Trengganu Cana ini berasal dari Trengganu, Malaysia. Trengganu sendiri terletak di semenanjung Malaysia. Ikan ini memiliki bar simetris mirip seperti cana Red Sampit, ikan ini sulit dicari lantaran habitatnya termasuk di luar negeri. 5. Cana Yellow Suratani Ikan ini berasal dari Thailand, memiliki tubuh kuning sedikit kehijauan seperti cana Yellow Jambi. Cana ini memiliki warna yang eksotis yang jarang ada di cana Maru lainnya, dan pastinya ikan ini termasuk mahal. Cana ini pada ukuran 10-12 cm seperti tidak menarik, namun setelah mencapai ukuran 20 cm ke atas maka warnanya akan terlihat begitu eksotis. Nah itulah tadi jenis-jenis atau varian dari ikan cana Maru, semoga informasi yang kami berikan bisa bermanfaat. Kami ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini, dukung channel Engler Petahon dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Tonton juga video-video lain dari kami, follow sosial media kami di IG at Engler Petahon. Kita ketemu lagi di next video. Terima kasih telah menonton!